assalamualaikum good morning everyone how are you today so right now we are going to learn about animal jadi animal atau hewan bisa kita bedakan menjadi tiga macam yaitu yang pertama wild animal binatang yang tinggal atau bisa kita temukan di alam liar contohnya tiger lion crocodile elephant giraffe dan lain-lain selanjutnya ada pet animal yaitu binatang yang bisa kita pelihara seperti chicken sheep cat and dog dan yang terakhir ada water animal yaitu binatang yang tinggal di dalam air contohnya octopus shark shrimp dan lain-lain selain itu kita bisa membedakan animal atau hewan dari bentuknya melalui adjective word atau kata keterangan seperti jerapah yang tinggi kita bisa menggunakan kata tall ataupun kura-kura yang berjalan lamban dengan kata slow kupu-kupu yang indah dengan kata beautiful objective word juga bisa kita gunakan untuk membantu kita membuat kalimat deskriptif berikut contohnya pertama-tama kita bisa mendeskriptifkan sesuatu melalui warnanya seperti kalimat it is grey kita bisa menggunakan kata tersebut karena kata tersebut berwarna apu-apu dilanjutkan dengan menggambarkan bentuk fisik gajah tersebut seperti it has big body menunjukkan bahwa dia mempunyai badan yang besar it has large ears karena memiliki telinga yang lebar it has task and trunk dia memiliki gading dan belalai dan terakhir kalian bisa menggambarkan makanan yang dimakan gajah tersebut seperti it's like grass and leaf dia suka rumput dan daun selamat menikmati